Bagaimana cara mempunyai posisi? Misalnya saya mendesain posisi saya, ini saya harus mencari posisi apa nih? Kalau saya copywriting, sudah kalah sama yang bermain di situ siapa? Ada orang yang bermain di kelas itu. Saya tidak maulah bermain di kelas itu. Ngapain saya bertarung yang sudah menangnya kecil sekali? Tidak yakin menang, betul. Ngapain berperang di situ? Mendingan saya cari kolam lain saja. Yaudah, saya masuk ke kolam lain. Artinya brand. Brand itu banyak sebetulnya. Ada kita mendesain posisioningnya, mendesain emosional value-nya, atau kita membuat brand delivery-nya, branding-nya, cara iklannya. Itu kan banyak sebetulnya ranah dalam branding. Ranahnya banyak sekali. Nah, kemudian saya fokuskan saya memilih di blueprint, yaitu bagiannya tentang posisioning. Oke. Walaupun ketika misalkan teman-teman belajar dari Mas Dodi, sepertinya di dalamnya juga bahas semua gitu ya. Cuma supaya nyantol, gue pakai yang... Harus ada nyantelannya dulu. Nah, ini menarik. Ini menarik. Saya cerita sedikit mungkin ya. Pada saat saya bikin workshop extra funneling, mungkin teman-teman tahu, salah satu masterpiece saya dalam workshop itu adalah extra funneling. Bahkan sekarang bikin online course-nya saja. Sekarang per hari tadi itu udah nyampe 60 peserta gitu. Harganya 5 juta padahal. Nah, pada saat saya bikin workshop tersebut, awalnya Mas, saya tuh mungkin mau bikin judul. Ini judul ya. Judul tuh pengen nama juga digital marketing. Digital marketing apa? Maksudnya ekstrim apalah gitu kan digital marketing. Jadi saya mikir, wah, catolan nama digital marketing udah menempat ke yang lain nih gitu. Kalau gue melakukan ini, gue jadi nomor dua gitu ya. Maka saya ambil salah satu dari bagian modul saya, di bagian extra funneling kan ada 10 blok tuh kan. Bahasanya adalah tentang funnel. Yang orang lain tuh ngeliat tuh gila, kalau Dewa bikin funnel ekstrim. Maka jadilah judul. Ekstrim funnelnya. Itu menjadi positioning saya. Nah, itu gue baru-baru tuh. Paham. Ternyata ada runutannya teman-teman. Jadi nggak ngasal. Ternyata kayak Dewa Selling. Dewa Selling tuh ya isinya gue marketing, Pak. Gue isinya personal branding. Gak cuma selling. Iya. Bahkan saya kalau ketemu langsung begini, selling jualan, belum untuk closing. Tapi kalau online, haju. Cuma kalau pakai nama marketing, ataupun digital marketer, itu nampak di yang lain. Nah, itu buat personal buat teman-teman. Betul sekali. Insalnya buat personal ya. Ternyata. 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 Ternyata.